Anda masih bersama saya Niken Pratiwi di seputar Bandung Rai Malam. Pemirsa seorang pria diduga pelaku penjamretan tewas dihajar masa di Jalan Lingkar Selatan, Cantayan, Kabupaten Sukabumi, Kamis Malam. Sebelum tewas pelaku menjadi bulan-bulanan masa karena jatuh dari motornya saat kabur setelah menjamret handphone. Pelaku yang kesal membakar motor pelaku. Disinilah tempat terjadinya seorang terduga pelaku yang diduga menjamret handphone milik warga yang tewas di Kampung Bakti, Desa Cimahi, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi. Terduga pelaku kabur dan bersembunyi di area persawahan di perkampungan setelah menjamret handphone milik warga, namun naas pelaku yang sedang bersembunyi itu ditangkap warga dan menjadi bulan-bulanan, bahkan warga yang kesal membakar motor pelaku. Dalam kondisi sekarat, pelaku sempat dibawa ke rumah sakit sebelum akhirnya meninggal setelah dibawa ke rumah sakit Sekarwangi, Cibadak. Menurut warga, sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, dirinya mau membeli obat ke apotik. Di lokasi kejadian terlihat warga menyalakan senter ke area persawahan, seperti sedang mencari sesuatu atau seseorang. Si pelakunya itu, motornya itu ketangkep oleh si korban dan jatuh, dan akhirnya lari ke arah ke daerah kamupak di situ, belum sebelah sini. Kejauhan orang-orang kan ya? Iya. Humas RSUD Sekarwangi Ramdansyah membenarkan, telah menerima jenazah kiriman dari polsek Cibadak dengan kondisi luka lebam pada kelopak matanya, dan sebagian tubuh yang lain, dan tidak ditemukan identitas saat jenazah diantarkan ke rumah sakit. Kami memang menerima jenazah dari polsek Cibadak, terkait kasusnya itu dia pernah di masyarakat yang lain, tapi karena di masyarakat yang lain, saat ini belum ada alamai pendidikan, jadi terpaksa dititipkan di sini. Untuk kira-kira selanjutnya, kami mengikuti prosedur dari kepolisian atau kepedesaan badan kepolisian. Saat ini kasus tersebut masih dalam penyelidikan polsek Cibadak Porlet Sukabumi. Budi Setiawan, Bandung TV